Assalamualaikum sedang apa anda disini sedang menyantet sudah kegiatan anda setiap malam berapa banyak orang yang anda sambut sudah saya bantu memang disini tempat anda ritual menyantet saya boleh duduk jadi kedatangan saya kesini saya mendapatkan satu pasien yang katanya dia ini terkena santet santet ini sangat ganas sekali bau tubuhnya itu amis seperti darah dan bangkai dan saya deteksi itu perbuatan anda dibayar berapa anda saya dibayar mahal dibayar mahal seperti apa maksudnya mencapai 8 jutaan satu korban keuntungan anda menyakiti orang itu apa ya 7 jutaan itu mendapatkan uang benar anda tahu dimana rumah orang yang menyuruh anda saya tidak tahu namun dia datang kesini meminta bantuan sama saya saya bantu sekarang ini orang yang anda santet itu sudah saya tangan namun dia tetap tidak akan bisa sembuh siapa yang bilang tidak bisa sembuh insyaallah bisa sembuh kalau bukan saya sendiri yang menyembuhkan dia ya sudah kalau memang anda hanya anda yang bisa menyembuhkan saya minta kepada anda anda sembuhkan namun itu tidak mungkin terjadi karena saya sudah dibayar orang disini sekarang saya yang membayar anda sama dengan pasien anda itu kembalikan santet itu kepada pasien anda tidak mungkin karena saya memegang omongan saya kepada semua pasien-pasien saya yang datang kesini meminta bantuan saya kan sama saja anda mendapatkan uang dari saya juga saya tidak perlu uang anda maksud anda datang kesini hanya mencacimaki saya atau bagaimana ya bagaimana saya enggak mencacimaki anda anda kerjaannya hanya menyantet menyakiti banyak orang dengan menggunakan media santet ini anda sakiti banyak orang hanya hanya demi uang namanya pekerjaan itu ini bukan pekerjaan kik harus ada upahnya selalu saya kerjakan siapa yang bilang santet ini pekerjaan tidak ada santet ini bukan pekerjaan itu hanya karena orang malas seperti anda ini saja malas bagaimana apa anda hanya menyiksa diri anda diam di tempat seperti ini biar aman tidak diganggu oleh warga satupun orang tidak bisa menemukan saya disini kecuali kamu anda punya rumah kan punya kenapa anda tidak praktek santet di rumah saya tidak bisa takut banyak emang mengganggu saya anda takut dengan warga makanya anda tidak menyantet di rumah daripada saya tidak fokus kerja di rumah lebih baik saya disini itu orang yang anda santet benar yang datang ke saya ini saya minta itu lepaskan ikatan itu ini tidak bisa dibuka jika dia dibuka maka korban itu akan sembuh sekarang saya minta kepada anda buka atau tidak saya yang paksa buka jangan kamu sentuh boneka ini dikarenakan dialah korban yang harus menerima penyakit apapun yang di kirimkan oleh saya banyak bicara anda ini ibu sini tuh atau kamu yang akan aku santet kalau anda mampu kalau anda memang bisa saya minta kepada kamu pergilah dari sini jangan mengusik saya disini saya disini masih bekerja kerja macam apa masih membantu orang menyakiti orang jadi saya minta sama kamu pulanglah saya tidak akan pulang sebelum saya mendapatkan boneka itu sebelum kamu santet saya santet disini sudah silahkan kalau memang anda mampu saya ingin tahu juga santet anda terhebat apa baik jangan nyalahkan saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semua ya 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 Oh Allah mana punya apa kesaktianmu hebat juga dan tidak sakti kamu sengaja datang ke sini ingin mengetes ilmu ku saya bukan hanya ingin mengetes ilmu Anda saya ingin menghentikan kegiatan anda ini sudah cukup lebih baik kamu pulang saja saya tidak akan pulang saya tidak mau ribut sama kamu Anda punya tanggung jawab saya juga Anda ada tanggung jawab Iya benar namun kamu jangan mencari ribut sama saya pulang saja Kenapa takut Anda saya bukannya takut sudah kalau Anda memang tidak takut lanjutkan saya tidak akan pulang apapun yang akan terjadi baik jika itu keputusan kamu memusnahkan semua keilmuwan anda ini membuat rasa masyarakat terima kasih Subhanallah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terbanyak bicara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah saya bilang, kegiatan Anda ini banyak merugikan orang. Ya, jadi saya minta kepada Anda, ketikan kegiatan Anda ini sebelum terlambat. Anda ini sudah tua, Kenapa Anda tidak banyak-banyak berbuat baik? Sudah saya bilang, saya tidak akan berhenti. Sudah. Sudah saya bilang, Alhamdulillah. 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 Sering saya katakan kepada dukun-dukun yang saya datang, perbuatan kalian ini bersekutu dengan jin, setan. Karena uang kalian harus menyakiti banyak orang. Bien. Ya, saya tidak але. Benar-benar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan Anda buang sia-sia. Jangan Anda buang sia-sia masa tua Anda hanya karena uang Anda diperbudak iblis, setan, jin, bersekutu dengan jin, pelajari ilmu-ilmu hitam. Sampai jumpa. 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 atau apa saya hanya kembalikan semua perbuatan Anda ke korban Anda jadi si korban santet itu sahabat jarak 1 meter itu sudah tercium bau musuh makanya si korban ini dikucilin oleh teman-temannya orang-orang di lingkungannya bahkan keluarganya pun tidak tahan dekat-dekat dengan si korban sekarang santet itu sudah saya kembalikan kepada si dukun ini biar dia merasakan dikucil oleh keluarganya, tetangganya kibat ulah perbuatan dia dia mendapatkan uang korbannya harus menanggung segala risikonya Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat-sahabat semua terima kasih atas doa-doa dari sahabat-sahabat semua sehingga saya mudah atau lancar untuk menghancurkan dukun-dukun seperti mereka ini ya Alhamdulillahirrahmanirrahim jadi gimana kamerah men kita tinggal saja ini tinggal saja ya ini pesan saya buat sahabat-sahabat semua sesakit apapun perbuatan saudara tetangga teman jangan pernah kita ada dendam dalam hati kita dan berusaha membalasnya dengan cara mendatangi dukun-dukun seperti ini kasian sahabat lebih baik kita datangi langsung apa kesalahan kita tanyakan kepada si teman kita kalau memang kita sering dibully atau dikata-katain kesalahan kita apa itu lebih bagus lebih baik lebih bagus menjalin silaturahmi kepada teman saudara persaingan bisnis begitu pun juga kalau memang kita dizolimi doakan saja agar orang itu mendapatkan hidayah dari Allah SWT yang insya Allah sahabat ketika ada orang yang zolim terhadap kita kita doakan memohon kepada Allah agar si orang yang zolim terhadap kita itu mendapatkan hidayah maka tidak akan berkepanjangan permasalahan ini tapi kalau ketika sahabat-sahabat semua ada permasalahan persaingan bisnis yang satu datang ke dukun dan itu kita datang ke dukun juga akhirnya terus nah disitulah yang saya harapkan suatu hal itu tidak terjadi karena permusuhan itu memutuskan silaturahmi yang kedua rezeki kita tertutup sahabat tanamkan zikir amalkan sunah-sunahnya insya Allah sahabat ketika sudah menanamkan zikir menanamkan menjalankan sunah-sunahnya atau mengamalkan sunah-sunahnya yang terutama kewajibannya pardunya jalankan dan amalkan sunah-sunahnya insya Allah sahabat kehidupan dunia ini akan lebih nikmat dan lebih mendapatkan barokah atau redoh dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita harapkan hidup di dunia ini sahabat ya mungkin live kali ini saya akhiri dulu dan untuk para sahabat-sahabat semua yang baru hadir di channel dan raja ofisial jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya mungkin hanya itu saja saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk tinggal saja subhanallah terima kasih